Tidak lagi sifatnya sementara, tapi itu kemuliaan itu sifatnya kekal selama-lamanya. Lalu kita bertanya, tubuh seperti apakah tubuh kita nanti? Itu sebabnya surat Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita. Dan Tuhan berkata dia mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas Allah. Dan tubuh kebangkitannya itu adalah tubuh yang tidak dibatasi oleh ruang dan ruang. Tubuhnya itu tidak bisa lagi menjadi Tuhan. Tubuhnya tidak akan menjadi rusak. Tubuhnya menjadi kekal selama-lamanya. Dan inilah yang dijanjikan oleh Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru selama-lamanya. Dan saya percaya sekali Yesus Tuhan. Sesuai dengan iman al-marhum. Sejak dia lagi di dunia ini. Bertubuh dewasa. Dalam satu masa dia mengenal siapa Tuhan. Dan dia menurut iman kepada Yesus Kristus.